Intro Guna meningkatkan daya menulis para dosen, terutama untuk menunjang aktivitas penelitiannya, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M, Institut Agama Islam Negeri IA Yen Ambon, menggelar workshop peningkatan mutu penelitian. Workshop penelitian yang melibatkan 60 dosen ini digelar di Aula Gedung Rektorat Lantai 3 IA Yen Ambon pada Jumat 26 Oktober 2018. Workshop yang diagendakan berlangsung hingga Sabtu 27 Oktober 2018 ini menghadirkan Profesor Irwan Abdullah dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Hase Juba dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketua LP2M IA Yen Ambon, Ismail Tuanani, dalam sambutannya menjelaskan, workshop ini dilakukan untuk membebati pengetahuan dan pengalaman para dosen yang konsen di bidang penelitian. Ismail mengakui, rata-rata hasil penelitian yang sudah disusun oleh para dosen di IA Yen Ambon khususnya selama ini sulit untuk dipublikasikan ke berbagai jurnal baik di skala nasional maupun internasional. Sebab itu, lewat pelatihan ini akan melahirkan peneliti-peneliti baik untuk dosen senior maupun dosen junior yang mampu menulis di berbagai jurnal. Tidak saja jurnal, tapi ke depan sudah ada dosen yang setiap tahunnya dapat menerbitkan buku dari hasil penelitiannya. Sementara itu, Profesor Irwan Abdullah ketika mengawali materinya menegaskan, rata-rata orang Indonesia paling pandai dalam menulis. Bahkan, penulis di Indonesia jauh lebih hebat dibanding para penulis yang ada di Amerika maupun Eropa. Terlalu umit orang Indonesia yang tidak menulis. Padahal skokus itu mintanya yang sederhana-sederhana. Kenapa sebuah tulisan yang bagus itu tidak diterima di jurnal? Apa yang terjadi? Setelah diperiksa, arti gelutuh. Ada dua publikasinya, bibliografinya itu yang tidak bisa ditemukan di maupun di dunia. Dan tidak dikembalikan. Karena dia juga takut kalau tidak ada tiga lainnya, juga kita akan masuk ke. Jadi, tidak dikembalikan. Dia tunggu, gitu ya. Tapi kalau ada orang yang bagus, beres, Nah, dua publikasinya terbit. Yang ini, bukan dua bulan. Ada yang dua bulan sekolah. Berunti yang bapaknya. Yang kemana? Arti. Klik. Oke, ya. Nah, udah. Nah, maksud saya, Kekurangannya, penulis atau peneliti di Indonesia lebih fokus terhadap proyeknya ketimbang menghasilkan karya. Kondisi lainnya, bahwa peneliti di Indonesia kerap menulis objek yang tidak fokus. Belum menyelesaikan suatu karyanya, ia sudah melirik untuk menulis karya yang lainnya. Dalam pelatihan ini, Irwan banyak memberikan trik-trik menulis, baik dalam penulisan untuk jurnal maupun buku. Setelah ini, para peneliti diharapkan untuk menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat mengangkat pribadi dosen maupun lembaga IA Yen Ambon secara umum. Perspektif ya, tadi saya sampaikan bahwa selama ini pengetahuan itu diproduksi di pusat-pusat pengetahuan. Seperti Jogja, misalnya Jakarta, dan sebagainya. Ambon ini, itu bisa menjadi satu field of conflict studies yang penting di dunia. Artinya apa? Bagaimana proses-proses sosial di dalam menghadapi kondisi ini, itu menjadi kearifan tersendiri ya, menjadi pengalaman tersendiri yang bisa diubah, ditransformasikan menjadi pengetahuan. Nah, itu yang saya maksudkan dengan produksi pengetahuan, kemudian kita bangun di sini. Nah, di Bali itu semua saya kira kita membutuhkan sumber daya intelektual yang kuat. Makanya saya mendorong bekan-bekan saya yang menjadi staf pengajar di IA Yen Ambon ini, calon-calon Indonesia, ini memiliki semangat, semangat untuk membawa kearifan Ambon ini ke dalam naskah-naskah akademi yang nanti akan dipublikasikan ke dalam jurnal, yang akan dibaca sebagai sumber kecerdasan untuk menata Indonesia yang lebih baik. Yang terpenting itu dua hal, satu ini literatur, yang satu lagi final. Nah, jadi implementasi kebijakan ini, temuan, temuan, atau finding, atau hasil ya. Nah, jadi finding-nya seperti itu, finding-nya seperti itu. Nah, kalau finding-nya seperti itu, analisisin bahwa? Nah, dia analisisin bahwa dikasih otak, discussions, analisisin bahwa? Melengkapi apa namanya? Bapak dan ibu itu tidak ada lagi alasan. Tidak ada dikenal, itu sudah ada. Tidak usah pakai find di search find. Ada namanya software yang satu, tekan itu, itu bisa. Langsung dia menghitung, berapa ratus kata ini yang ada dalam artinya. Yang kedua, ini juga memotarkan isu apa yang dibahas oleh ekorobis dalam artinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!